Hai hai ketemu lagi hari ini sudah hari Kamis tanggal 3 September tahun 2020 Ini adalah bacaan umum untuk semua Zodiac Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate Lihat description box di bawah ini untuk melihat rangkuman bacaan hari ini Oke, saya sudah mengambil 3 kartu dari Len Norman Teman-teman sudah sempat melihat apa yang ada yang jelas Gambar The Cutest Mouse ini kembali muncul Dan kemarin juga muncul Sepertinya memang hari ini dan hari kemarin Dan beberapa saat, paling tidak di minggu ini Tema kita memahami apa yang harus berakhir Apa yang memang tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang menguntungkan buat kita Tetapi lebih banyak mengambil energi kita itu sepertinya dominan Jadi ini bukan satu hari saja Tetapi beberapa hari kita mulai merasakan Kayaknya ini tidak mungkin diteruskan Karena ke depan kita ingin sesuatu yang bagus Kita ingin mengembangkan semua yang positif Yang positif berkembang menjadi lebih positif Dan bahkan di semua yang tadinya positif pun Nanti di tengah jalan masih ada kemungkinan kita harus memperbaiki Ya, course correct Memperbaiki sepanjang jalan Dan pada saat ini kita sudah tahu yang sudah pasti Ini bukan hal yang Yang lagi bisa kita seret-seret Memberatkan kita Dan kita sudah sampaikan Kita sudah membuat satu keputusan Jadi gambar surat ini seperti determinasi Satu keyakinan, satu keputusan Saya tidak akan lagi berada di situasi itu Tidak Tidak Saya mau membangun sesuatu yang Baru yang bagus Oke, saya sudah mengambil dari tiga deck Dan kartu yang pertama adalah transformasi Exactly Itu yang digambarkan tadi Bahwa kita ingin mengubah Arah dari perjalanan kita Yang tadinya kita masih membawa Yang tadi gambar the cutest mouse itu Ya, tikus lucunya itu Sepertinya kita harus meninggalkan si tikus lucu itu Dan kita mengambil jalan untuk berubah Transformasi Ya, I'm joyously centered and safe As wonderful changes occur around me Kartu yang kedua Di sini ada dari Oracle mystical ini The heart of sky Ya, pusat dari matahari The heart of sky Nomor 24 The heart of sky is the love force That made all creation possible Ya, adalah kekuatan Yang datangnya dari cinta Yang memungkinkan Semua kreasi itu menjadi mungkin Dan itu dasarnya adalah cinta Kekuatan datang dari cinta This same force is present When you create with originality When you bring fromlessness to form Of inspired ideas to expression The primeval force does not know good or bad It is up to us to provide the clear intention That will guide it to manifest The heart of sky helps us to call in beauty From the invisible world and birth it in the world of matter Jadi, energinya sama Mau dia kemudian berkembang ke arah menjadi seperti tikus atau tidak Itu sebenarnya datang dari energi yang sama dari kreasi kita Tetapi, itu yang membuat kita memang mampu membuat sesuatu dari yang tidak ada bentuknya Menjadi satu yang real Jadi, kalau saya lihat di sini The heart of the sky ini Sepertinya adalah gambar ini Ya, hampir sama energinya Dan kalau kita teruskan ceritanya Dari deck yang berikutnya Dari the psychic of the heart ini Simply love Jadi, ini adalah cerita masa lalu Nostalgia Nostalgia adalah sesuatu yang sudah lewat Tapi, kita paham bahwa itu pernah menjadi cinta Pernah menjadi cinta Kita bawa tetap menjadi cinta Tapi, dia sifatnya sudah masa lalu Ya, sudah menjadi gambar Ingatan Bukan lagi realitas saat ini Ini membuat kita berubah Fokus kita kemana Jadi, kayaknya pesannya memang jelas Semua adalah kita mengubah Arah dari perjalanan kita Karena kita memahami bahwa Ada jalan yang lebih baik untuk kita Dan kita release Melepaskan Yang sudah tidak lagi Sesuai dengan diri kita Pada saat ini Ya, kalau kita sudah tahu itu Tikus, kenapa juga masih dibawa Kan? Intinya seperti itu Nah, bulan pada saat ini Yang conjunction dengan Neptunus Memang memungkinkan semua Pemikiran tentang Rela melepaskan itu Bisa terjadi Karena memang Completion itu adalah Energi dari pieces Selesai Membuat energi Melepaskan energi ini Kepada universe Yang tadinya kita simpan di hati Dan ternyata Energinya sangat besar Dan hati kita Exploded ya Hampir meledak Tidak mampu kita menahan Energi itu Maka kita lepaskan Energinya ke universe Karena universe Mampu menampung Energi yang besar tersebut Termasuk energi Kemarahan kita Dan kesedihan kita Ini oposisi dengan Mercurius Oposisi Bulan dengan Mercurius Dan oposisi bulan Dengan Mercurius ini Menunjukkan bahwa Kita Memang harus mampu Pada saat ini Mengekspresikan Apa pilihan kita Tetapi ternyata Itu tidak mudah Semuanya berakhir Kepada kebingungan Sehingga barangkali Pada akhirnya Adalah Hanya penghayatan Penghayatan yang sukar Untuk dikatakan Tetapi pada saat yang bersamaan Ketika Mercurius itu Terain dengan Saturnus Ini adalah Kita punya Pikiran Yang lebih matang A mature and thoughtful Quality of mind Capable of In-depth study Of any profound subject Jadi Membuat kita pada hari ini Paham Walaupun tidak selalu mudah Mengartikulasikannya Tapi kita bisa menghayati Menghayati perubahan tersebut Dan hari ini Memang kita lihat Garisnya begitu tegas Banyak Ya Jadi jelas hari ini Bukan hari yang Yang lempeng Tetapi banyak sekali Proses Internal Kita rasakan Baik secara emosi Maupun secara Intelektual Ya Karena Mercurius berperan disini Bulan berperan disini North-north South-north Saturnus Pluto Jupiter semuanya Berperan termasuk Venus Dan disini Kita lihat Venus yang juga Oposisi langsung Dengan Saturnus Venus oposisi Saturnus Oke disini Tidak ada Tapi intinya adalah Ini energi Maskulin Dan feminin Masih terus berjalan Tapi yang tadinya Venus oposisi Dengan Jupiter Sudah berlalu Sekarang Oposisinya Dengan Saturnus Jadi Energinya Bukan dengan Orang yang langsung Gitu ya Yang setara Tetapi dengan Orang yang sifatnya Lebih otoritas Misalnya Ayah kita Atau bos kita Yang levelnya jauh Lebih tinggi dari kita Dan bulan Yang Train dengan Uranus Di Di Taurus Itu sebenarnya adalah Energi breakthrough Energi Inovasi Jadi Mungkin Memang Ada Pemikiran Baru Disini Dan ini Sangat jelas Banyak Segali Energi Yang saling Silang Dan termasuk Adalah T square Dimana Mars menjadi Focal point Dari Saturnus Dan Venus Ini menunjukkan Pada akhirnya Ini semua Membawa kita Untuk mengambil Tindakan yang Lebih tegas Dan tadi Ada Energi Melepaskan Sesuatu Yang memang Kita sudah tahu Tidak lagi Cocok Dengan diri Kita Dan itu Bisa direpresentasikan Dari Pluto Yang Memang Conjunction Dengan Saturnus Dan Oposisi Dengan Venus Karena Venus Yang sextile Dengan Merkurius Membuat kita Memang Lebih Memahami Keindahan Di antara Keberantakan Yang kita Hadapi Oke Iya Yang jelas Energi Dari Transit Astrologi Itu Hari ini Berat Dan Sebenarnya Ini juga Kita lihat Dari Tiga Kartu Itu Major Arcana Jadi Hari ini Adalah Hari yang Besar Yang Bisa Menjadi Titik Perubahan Dengan Ace of Pentacles Itu juga Kartu Yang Powerful Artinya Menunjukkan Bahwa Ini adalah Gerbang Utama Ketika Kita Mengambil Arah Jalan Memasuki Situasi Yang jauh Lebih Produktif Buat Kita Dan Itu Adalah Saran Sarannya Adalah Masuki Gerbang Baru Oke Situasinya Tadi ya Energinya Bersliweran Dan disitu Ada energi Neptunus Yang sangat Dominan Sehingga Barangkali Memang Ini Bukan Energi Yang mudah Dipahami Untuk Kebanyakan Orang Ini Membuat Menjadi Rasanya Energinya Terkuras Ya Tetapi Ini Tidak Menghentikan Kita Untuk Mampu Melihat Semua Menjadi Lebih Luas Ya Cara Pandang Kita Menjadi Lebih Luas Tidak Lagi Hanya Terfokus Pada Satu Titik Tetapi Kita Mampu Menghubungkan Antara Kita Dengan Banyak Titik Lain Entah Itu Tentang Pekerjaan Entah Percintaan Apapun Itu Sepertinya Saling Terkait Ya Dan Ini Challengenya Adalah Hierofan Ini Adalah Energinya Saturnus Ya Dan Kita Lihat Anyway Ya Ini Berat Buat Kita Challengenya Adalah Karena Kita Tadi Saturnus Yang Dominan Terhadap Venus Itu Seperti Ada Tokoh Otoritas Yang Mau Nggak Mau Kita Somehow Akan Tunduk Pada Hal Tersebut Dan Rasanya Sukar Untuk Tunduk Juga Dan Apapun Makna Dari Ace of Pentacles Buat Teman Teman Yang Ini Arti Besarnya Adalah Masuki Situasi Baru Ambil Kesempatan Untuk Berkembang Ini Dengan Semaksimal Mungkin Sehingga Terjadi Perubahan Yang Besar Tetapi Perubahan Itu Akan Takes Time Saya Akan Ambil Dari Self Love Kali Ini 5 5 Kartu Solusinya Adalah Healing Terlebih Dahulu Jadi Kalau Ada Situasi Yang Membuat Kita Sedikit Terguncang Kita Kasih Waktu Kita Untuk Memahami Situasi Kembali Mencari Intuisi Kita Advisen Patience Ini Sama Dengan Temperance Tadi Dan Outcome Adalah Belajar Ini Adalah Situasi Dimana Kita Belajar Tentang Situasi Yang Baru Saya Akan Tambahkan Satu Reading Lagi Dari Messages From Spirit Untuk Menutup Bacaan Hari Ini Karena Sepertinya Hari Ini Lumayan Intense So Barangkali Kita Bisa Mencari Tambahan Dan Ambil Hanya Jika Resonate If you Wish To Attract Your Perfect Lover You Must First Become Your Own Perfect Lover Iya Jika Kita Ingin Mencari Orang Yang Mampu Mencintai Kita Semaksimal Mungkin Mungkin Kamu Lihat Kaca Dulu Apakah Kamu Bisa Memberikan Yang Semaksimal Juga Jadi Kalau Kita Sudah Yakin Kita Is A Perfect Person Dan Pantes Kita Cari Yang Perfect Juga Sebenarnya Ini Adalah Kalimat Yang Lebih Memotivasi Menurut Saya Karena Setiap Orang Pasti Punya Kelemahan Yang Ingin Disampaikan Dari Sini Adalah Bahwa Dalam Hubungan Percintaan Ada Memberi Dan Menerima Sebelum Kita Mampu Menerima Kita Pastikan Kita Mampu Memberi Terlebih Dahulu Dan Apa Yang Kita Terima Nanti Akan Sebesar Apa Yang Kita Berikan Dan Menurut Saya Ini Kembali Lagi Ke Situasi Dimana Dalam Bulan Ini Bulan September Itu Juno Masih Akan Berhadapan Dengan Mars Dan Barangkali Sampai Desember Karena Memang Mars Akan Kembali Lagi Somehow Dia Akan Oposisi Lagi Jadi Hubungan Kita Dengan Orang Terdekat Barangkali Saat Ini Bukan Periode Hubungan Yang Perfect Semuanya Buktu Untuk Ada Upaya Memperbaiki Diri Dan Ini Seperti Mengingatkan Kita Lakukan Yang terbaik Buat Diri Siapkan Diri Kita Supaya Menjadi Orang Yang Mampu Menawarkan Yang Terbaik Karena Dengan Demikian Ada Orang Yang Setara Dengan Kita Yang Menawarkan Yang Terbaik Juga Untuk Kita Dan Kalau Orang Tersebut Hanya Mengambil Sesuatu Dari Kita Berarti Dia Memang Bukan Yang Terbaik Karena Levelnya Tidak Sama Dengan Kita Bukankan Demikian Jadi Kembali Lagi Release Dari Sesuatu Yang Tampaknya So cute Dan Barangkali Tadi Adalah Bercandaan So cute Tapi Benar Biasanya Sesuatu Yang Mengambil Energi Kita Tanpa Bisa Memberi Balik Itu Adalah Sesuatu Yang Sangat Lucu Ya Ini Seperti Penggambarannya Adalah Bayi Bayi Itu Menyedot Semua Energi Kita Tetapi Kita Seperti Relah Karena He or She So cute Bahwasannya Dia Pada Saatnya Nanti Mengembalikan Energi Atau Tidak Itu Perjalanan Waktu Yang Mengatakan Tetapi Pada Saat Di Momen Sebagai Orang Tua Dan Bayi Terjadi Interaksi Maka Energi Dari Orang Tua Tersedot Walaupun Kemudian Memberikan Energi Kembali Adalah Kebahagiaan Karena The Cuteness Itu Adalah Energi Yang Kita Tarik Dan Ternyata Cuteness Itu Ada Harganya Kalau Untuk Anak Barangkali Kita Tidak Hitung Hitung Tetapi Kalau Buat Yang Lain Mungkin Kita Berfikir Berkali Untuk Memberikan Sesuatu Yang Begitu Besar Dari Kita Hanya Untuk Membeli Kita Mendapatkan Cuteness Tersebut Kelucuan Ke Keindahan Handsomeness Beautiful Beauty Tadi Dan Kita Sudah Paham Itu Sekarang Maka Bahasan Hari Ini Kita Memastikan Mana Hanya Yang Terbaik Untuk Kita Bawa Kedepan Oke Rangkumannya Barangkali Ini Aja Yang Utamanya Kalau Perlu Melihat Lagi Silahkan Di Rewind Saja Video Ini Oke Atau Lihat Description Box Di Bawah Ini Benita Indra Sari Sini Semoga Membantu Salam Hati Dan Cahaya